Assalamualaikum para sahabat Huseyman yang dicintai Allah. Kisah Mualaf Ahmad Yang, kehusukan Ramadan menuntunku kepada Islam. Ramadan membawa berkah kepada banyak orang. Tak sekedar Muslim, non-Muslim pun merasakan kearifan bulan suci tersebut. Pada masa Ramadan, Allah menurunkan berjuta hidayah dan berkah kepada siapapun yang dia kehendaki. Salah satunya adalah Ahmad Yang, pebasket muda berusia 27 tahun. Hari-harinya banyak dimanfaatkan untuk melatih kemampuan diri bermain basket. Maklum saja, karena bermain basket baginya adalah jalan menuju aktualisasi diri. Dari bermain basketlah dia mendapatkan banyak inspirasi, mengembangkan diri, dan meniti karir. Masa kecil Ahmad yang tidaklah dilalunya dalam lingkungan Islam. Dia lebih banyak menghabiskan masa pertumbuhannya dalam lingkungan non-Muslim. Dia bergaul bersama banyak teman dari berbagai latar belakang keyakinan. Beranjak dewasa, dia melanjutkan pendidikan ke sebuah perguruan tinggi di California, Amerika Serikat. Di sana dia menimbat umum dan membangun jaringan bersama teman-teman sekampus. Bola basket merupakan olahraga yang paling dia sukai. Sejak kecil Ahmad yang sudah dibiasakan berolahraga demikian. Ketika masuk ke kampus pun, dia menekuni olahraga tersebut. Si pemuda ini kemudian menjadi atlet dan kebanggaan kampus dalam hal cabang olahraga basket. Berbagai prestasi pun diukirnya, sehingga mengharumkan nama kampus di berbagai momentum pertandingan basket. Selesai kuliah, dia kemudian bermain di klub basket Kalandia. Lokasinya di Ramallah, Palestina. Di sana dia tinggal dan membersamai teman-temannya yang memiliki tradisi spesial pada saat bulan suci Ramadan tiba. Tak seperti kebanyakan orang yang tetap makan dan minum, Pesta Fora, lebih dalam keduniaan yang panah, Muslim menahan diri dari makan dan minum dari mulai pagi hingga sore hari. Ini dilakukan selama sebulan penuh pada Ramadan. Tak sekedar menahan lapar dan haus, mereka juga menjauhkan diri dari hubungan seks pada saat berkuasa. Juga melatih diri berakhlak mulia, memperbaiki karakter, dan memperbanyak ibadah selama 30 hari. Ahmad yang menyaksikan kebiasaan kawan-kawannya yang berubah pada Ramadan. Wow, ini sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak biasa, tapi menarik untuk dipelajari. Dia menyaksikan temannya kanyut dalam kebusuan beribadah pada Ramadan. Malam hari saat orang-orang beristirahat, kawan Muslimnya malah banget tidur, menirikan sholat malam, dan melaksanakan sahabat. Kemudian pada pagi harinya berkuasa. Dia menyaksikan orang yang berkuasa dengan sungguh-sungguh akan mengalami perbaikan diri. Karakternya semakin santu, semakin rajin ibadah, kemudian empatinya kuat, mudah bergaul, dan menolong orang lain. Di sini yang menyaksikan bahwa inilah beragama yang selama ini dia cari. Saya belajar banyak tentang Islam di bulan Ramadan, pujar yang dikutip di menu. Dari sinilah dia kemudian mempelajari banyak hal tentang apa itu Islam. Apa sejarah Islam, siapa yang membawa ajaran tersebut, apa substansinya, dan segala seluk-beluk Islam. Dari situlah dia kemudian tertarik dan memutuskan untuk memeluk Islam. Selama berada di Palestina, yang menyaksikan kearifan warga Palestina yang santun bertutur kata dan berahlak mulia. Pemain bola basket Amerika, Ahmad Yang, diberitakan telah masuk Islam. Saat ini, pebasket tersebut dilaporkan tengah bermain untuk Kalandia di Liga Palestina. Tim bola basket Kalandia-Palestina adalah tim bola basket profesional yang berbasis di kota Kalandia, Palestina. Ahmad Yang semula merupakan pemain bola basket perguruan tinggi di California, Amerika Serikat. Ia menandatangani kontrak bola basket profesional untuk bermain untuk klub Kalandia di Federasi Bola Basket Palestina, PBF. Pada 2 November lalu, tim tersebut berlokasi di Ramalah, Palestina, sekitar 40 menit di utara Al-Quds. Ayat tentang Hidayah Kisah yang di atas merupakan cerminan firman Allah Surah Al-Kashyash ayat 56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Tafsir ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh ulama Sheikh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Wajjiz, bahwa Nabi Muhammad dan siapapun tidak dapat memaksakan seseorang mengikuti jalan Allah. Mengapa demikian? Ayat ini tulis bagaimana hadits yang diruayangkan dalam syahid muslim, kebiji dan lainnya tentang pagi Khalid saat ini untuk masuk Islam, misalkan Nabi Muhammad dan siapapun Nabi Muhammad dan siapapun sangat meminginkan dia berikan, kemudian dia mati dengan keadaan yang ikuti agama kandung-mikari. Allah memberikan petunjuknya bukan kepada orang yang dikehendakinya manusia, bahkan Nabi sekalipun. Tapi, Allah sendiri yang memilih sesukanya siapa orang yang pantas mendapatkan hidayah, yang merupakan salah seorang yang dipilih Allah secara langsung untuk mendapatkan hidayah darinya. Itulah kisah mu'alafnya yang Allah walam bisawaf. Semoga bermanfaat, jangan lupa sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!